Assalamualaikum, jumpa bersama saya Rosy udah disini Sepertinya aku gak mau bikin konten ini ya Tapi gimana ya, udah banyak sekali yang meminta untuk mereview pendapatan gaji Youtube Sebenarnya bukan gaji ya, itu komision Apa itu bonus atau gimana Pokoknya bukan gaji ya, komision ya Nah lama sekali teman-teman minta untuk mereview dan saya juga males Tapi akhir-akhir ini terlalu banyak yang kepo banget Yang nanya tentang ini ya, mungkin karena kami beli rumah Dan ada yang kalau di Youtube ketik nama Nikmatu Rasidah Ada banyak channel tuh yang mereview gaji ini Matu Rasidah Oh amazing atau apalah itu Nah itu kan berdasarkan social blade ya Dan itu gak akurat Banyak sekali, wah mbak deh gajinya tinggi sekali Alhamdulillah kalau betul amin Tapi ini gak akurat teman-teman Jadi disini aku akan mereview komision dari Youtube Oke Jadi komputer on Ini komputernya on ya Dan aku jelaskan disini aku gak bisa Nunjukin ke screen ya Karena aku itu editing semua dari awal Sampai sekarang saya masih pakai HP, gak pakai laptop Karena memudahkan saya untuk editing ya Karena aku kan ibu rumah tangga banyak sekali kerjaan gitu Jadi tetap pakai HP Dan sejak kapan sih saya punya Youtube Kalau menurut di Youtube ini ya Di itunya ya Di data Youtube saya dari tahun 2013 Tapi saya bikin videonya 2014 Dan saya join ads Google itu 2017 Februari Tapi mulai prosesnya sekitar Maret ya Kalau gak salah Maret 2017 Dan nerima duitnya itu sekitar Habis itu ya Habis lama ya sekitar Mei mungkin Kalau gak Mei ya Juni Dan oke Youtube apa gak ci Nah ini sebetulnya bukan dari Youtube Itu dari iklan Nah uangnya ini Tidak berdasarkan dari subscriber ya Jadi Oh subscribernya 1 juta Duitnya banyak sekali Enggak Jadi bukan berdasarkan subscriber Tapi itu dari iklan Dan iklan ini Juga bukan sembarang iklan ya Pertama iklannya itu semua sama gitu Enggak Terlalu sulit ya untuk dijabarkan Karena tiap iklan juga beda-beda harga Nah Iklan juga Tiap negara beda-beda harga juga Dan jenis iklan juga beda-beda ya Dan selain negara beda Seperti Indonesia Malaysia itu kan beda semua ya Terus Singapura dan Di Youtube aku ini yang nonton Termasuk sampai dari benua Eropa Dan Amerika Australia Kalau dilihat dari HP itu Indonesia CPM nya Paling rendah Paling tinggi itu Bentar aku liatin ya Revenue Disini semua ada Oke Paling tinggi dari CPM ini US Australia Kanada New Zealand UK Jerman Netherlands South Korea France UAE Hong Kong Qatar Kuwait Taiwan Saudi Arabia Brunei Malaysia Thailand Filipina India Turki Indonesia Paling bawah Punyaku Dan Indonesia ini Cuman 65 cent Dollar Jadi Iklan di Indonesia ini Paling rendah ya Kalau iklan paling tinggi Sekarang ini US Dan tiap iklan itu Tiap bulannya beda-beda Jadi enggak tiap Januari sampai Desember itu Enggak sama Ini menurut aku ya Karena aku membaca Dari Google nya juga Karena Tiap Januari itu Drop Seperti roket turun ya Desember tinggi sekali Harga iklan Kalau Januari drop Kayak saham lagi turun Gratis gitu Itu udah biasa Dan Tiap awal Bulan itu juga iklan Enggak mau membayar Terlalu tinggi ya Jadi Tiap minggu juga harganya beda-beda Begitu Nah Setelah Dari negara beda Tiap bulan beda Dan juga menit Tergantung Teman-teman videonya Berapa menit durasinya Dan Durasi penonton Berapa menit nontonnya Cuman Oh aku klik Ada iklannya Aku klik Otomatis Udah terhitung view ya Nah itu Kalau teman-teman Enggak menonton videonya Enggak dapat Gitu Jadi Kalau iklan masuk Terus Anda menonton videonya Setidaknya ya Lima menit Atau full video gitu Nah duitnya ada Oke Dan Selain Ehm Iklan Jika video Kalau social break Yang Ada yang review Gaji aku berapa Itu kan Tergantung view ya Nah tiap video itu Belum tentu ada iklan Masuk ya Kadang Kadang Ada video Ini Viewnya banyak sekali Itu Belum tentu ada iklannya ya Contohnya Aku nonton Video A Aku nonton Beberapa kali Enggak ada iklan Tapi Kliknya itu Udah terhitung Nah itu Kalau aku nonton Video seseorang Tanpa iklan ya Yang bikin video itu Enggak dapat apa-apa Enggak dapat sama sekali Enggak Duitnya iklan itu Enggak masuk lah Iklannya enggak ada Sudah kan Nah Jadi jangan dihitung Dari view Oke ini Video aku Udah aku Udah aku Tulis semua ya Nanti Tapi nanti dulu Ini aku akan Menanyakan Tamu Aku punya bintang tamu We have a guest here Mr. Dobson Come in Mr. Dobson Oke Assalamualaikum everyone Waalaikumsalam Oh Look at this You look so Genty I like your hijab Then I joined the google ads In the january February 2017 Yes I remember that I remember that And you said Was a scam Or something Well I wasn't sure How it worked Because you're saying Oh they're going to pay me money And I made ten dollars Or I made five dollars Ah just stay away from that You know It's just a scam Ya katanya dia scam ya Well I don't know It's like YouTube paying money I didn't think that was You have to be very careful You have to be careful online With your personal information Yeah Go on Okay What do you think How much YouTube give commission for 1 million views 1 million views? Yeah 1 million dollars Then you quit your job Oh Better be YouTuber 1 million views Like me Okay 1 million views We make video How we met That is The view is 2 million 2 million views 2 million and 600 views So almost 2 million More than 2 million More than 2 and a half million Yeah Okay okay How much would YouTube pay per view? YouTube not pay Oh AdSense pays Yeah That's right Okay so a million views I'm going to say Maybe $10,000 $5,000 $4,000 $1,000 $500 Do they Do they give you a Coca-Cola And a pizza pizza And say thank you bye bye? No I don't know What do you get? What do you get? I have no idea If you watch my video Bagaimana kami bertemu suamiku I don't care how much they pay you I just want people to watch the video Okay Let's see it here Have fun Yeah We just I just make video for fun And then for memory Right Okay let me find the video Aku mau ngeliat video aku Okay Bagaimana pertama bertemu suami How we met How we met No That's our Is that our wedding? No this is how we met We make remake how we met Okay Yes okay That is the view Two million four hundred Wow Thousand view That is duration only six minutes Six minute video So How much do you think I make this? $10 $10 $20 $20 $20 $20 $100 Okay Let's see here Let's see Let's see Let's see Okay Okay But how come we not that Makes so much like the social plate How much did we make? Wait a minute I don't know I don't have any idea about this If a 2 million view for hundred If that social plate will account more than Two thousand Two thousand Two thousand five hundred US dollar? Yes We made two thousand five hundred? According to social plate According to social plate How much did we really make? Really make? It's not that much Not even one thousand Really? Not even So it's not even half It's less than half Tidak ada satu ribu Oh Gak ada Because you know Oh So So Well That's not very much money No Well let's just We don't do it for the money You know what? Let's be very careful here We do for one Let's be very careful here Because I know that Some people have been saying Rosita make so much money di media sosial, dan dia sangat kaya. Saya ingin menjelaskan kepada semua orang. Kenapa kita di Hong Kong sekarang adalah karena saya. Saya guru. Dan saya akan menunjukkan sesuatu. Jadi, kamu pikir saya lebih tinggi daripada diri kamu? Tidak benar-benar. Saya panggungan. Ya, panggungan. Saya panggungan, panggungan, panggungan. Saya panggungan, panggungan. Sekarang, sebagai guru di Hong Kong, saya salari adalah panggungan. Anda hanya pergi ke... Master Pay Scale. Anda pergi ke Master Pay Scale. Anda tidak dapat melihatnya. Anda tidak dapat melihatnya. Anda tidak dapat melihatnya. Apa yang di sini? Saya panggungan sebagai panggungan. Panggungan panggungan adalah Master Pay Scale. Dan Master Pay Scale adalah sama untuk panggungan, 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 panggungan. Jadi saya panggungan dalam salari dengan panggungan. Ya, untuk panggungan. Ya, bukan panggungan dari panggungan. Ya, tidak. Jika panggungan dalam panggungan, saya panggungan banyak. Saya panggungan dalam salari dengan panggungan saya. Ini adalah Rp70,000 Hong Kong per month. Ya. Berapa harinya di Indonesia? Rp70,000. 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 Saya juga mendapatkan penggungan. Rp1.000,000,000. Rp1.000,000. Rp1.000,000. Saya juga mendapatkan gratuanya. Saya tidak perlu berbagaimana ini. Rp100,000,000. Berapa harinya di Amerika dan di US. Rp13,000. Rp13,000,000 per month. Sekarang harinya saya ini banyak. Lalu saya mendapatkan penggungan. Lalu saya mendapatkan penggungan penggungan. Lalu saya mendapatkan penggungan. Lalu saya mendapatkan gratuanya. Jadi... Jadi kecil di sini bukan rahasia saja. Teman-teman bisa cek di website yang sudah kami tunjukkan tadi. Master Payscale. Jadi di Hong Kong ini memang untuk publik ya. Siapa saja boleh melihat. Nah jadi walaupun guru. Suamiku guru. Gajinya enggak cuma berapa ribu dolar gitu. Enggak kan. Banyak yang bilang. Wah Mbak Rosita gajinya setara dengan suami. Enggak. Suamiku lebih tinggi gitu. So basically my salary is set by the government here. And then I get money for coming to Hong Kong. So my point is that for all of the people that say Rosita is earning lots of money in Hong Kong. And how did you get your house and all this stuff. And all this stuff. I will tell you. The house and all of our assets come from me. It's belong to her. Yeah. You have it all. She gets all the cash. And because the reason is that's just what the salary is for Hong Kong though. Hong Kong is very expensive city to live in. YouTube commission-nya itu enggak 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 tinggi sekali gitu ya. Kan view saya juga enggak begitu banyak ya. Contohnya aja video yang baru aku up kemarin video Nastar. Itu yang ditonton cuma 55 ribu orang view dan durasinya 18 menit. Itu cuman berapa dolar sih dapetnya. Itu saya kerjanya beberapa jam editingnya. Itu cuman 35 dolar. Ini baru kemarin aku upload. Tuh 35 dolar. Mayoritas menitnya ditonton sekitar 5 menit sekitar 29 persen. Tau enggak skip videonya cuman lihat description box-nya juga kita kan enggak tahu ya. Jadi kalau kiranya oh view-nya banyak duitnya banyak. Itu yang 55 ribu view aja cuman 35 dolar. Ya. Jadi ya jangan dihitung oh view-nya tinggi itunya beribu-ribu. Enggak. Enggak. Tergantung iklan. Tergantung iklannya masuk. It depends on the ad. Ya. Ya know what I like about Rosita? She doesn't use trickery on the photos to say click the video, click the video. Yeah. She doesn't use trickery at all. She doesn't do clickbait at all. Yeah. Okay. So in Hong Kong because she earns money, she has a choice. Yeah. To either just declare the money on income tax or to have a business so to speak. And basically we decided that Rosita has a business. There's her business license. You see that? And of course it blocked out some information. Okay. Okay. Let me explain. Karena saya di sini punya income sendiri dari YouTube, komision dari YouTube ya. Dan suami juga punya salary. Jadi aku harus merepot berapa yang masuk ke rekening aku ya. Dan aku harus menulis karena suami membayar pajak. Jadi aku harus tanda tangan pajak suami juga. Jadi kita pajaknya dipisahkan gitu. Suami membayar pajak, saya juga membayar pajak. Jadi, YouTube itu aku udah, YouTube ngasih bonusnya separoh dari iklan. Dan yang separoh buat aku. Dan aku masih juga membayar ke pemerintah Hong Kong sini. Jadi, aku harus regaster YouTube aku di sini. Aku punya ini, ada nama dari pemerintah Hong Kong. Dobson Family Channel. Dan kemudian kita mendapatkan laporan. This is the report prepared by the accountant. Okay? And I got one more show. Oh, yeah, I need ya. Tax filing report. So, Rosita has to actually pay taxes. Pay taxes. And of course, when we have the business, you can write off some expenses. Like some groceries for her videos. Or things like that that cost expenses. You know, like for example, the oven or the sheet. But basically, she doesn't make a lot of money. I make the money. The videos are for fun. Okay, okay. Okay, jadi, video aku kan perlu, perlu dana juga ya. Seperti membuat roti kan itu juga perlu dana. Seperti, semuanya ya. Seperti bayar listrik, oven. Itu jadi semuanya harus aku, aku jadikan satu gini. Jadi, aku bisa mengklaim ke pemerintah. Soalnya, aku ditarik pajak gitu. Jadi, ya gitu lah. Jadi, jangan dipandang. Oh, mbak nih, gajinya tinggi. Dari YouTube kasih banyak. Aku bayar pajak juga. Tuh. Semua ini dari teks. Dari pemerintah. Jadi, pajak aku terpisah dengan suami. Suamiku gaji, apa? Pajaknya tinggi sekali. Dan saya juga... Ditinggiin juga. Tapi, dipotong sama pemerintah. Kalau saya punya, ini, bilnya gitu. Dan saya juga masih membayar akuntan juga loh. Jadi, aku tuh membayar akuntan gitu. Oh, dia kalah. Aku cuma membayar akuntan gitu. Oh, kesempatan. You know, by the way, I'm so proud of you to name your channel Dobson's Family Channel on the license. You know? Ya, punya serat itu. I'm really proud of you. You know? Thank you. You know, the funny thing is, and this is the truth, that we're not be deceiving. The thing is, Rosita just did this for fun. As a hobby. As a hobby, just for fun. And then, of course, we have to declare the income. Kalau melihat di social bread, tiap bulan kan ada view-nya berapa milion ya. Nah, itu, itungannya tergantung click view. Bukan iklan masuk. Mereka kan gak bisa ngeliat iklannya ya. Berapa yang masuk gitu. Jadi, This is how fun, you know. If you want to be a YouTuber, just, you know, do it as a hobby. You're not gonna get rich on YouTube. But you can have some fun. Yeah, they can be rich if your YouTube is so high. Like, every day, people watch over 20 million view. Yeah, but you know, the best thing to do is just to have, start, start, start off, start off, start off, if you, my advice to you guys is, just start off as a hobby. Start off, have fun. If you, if you have fun at what you're doing, then you, then you're lucky to earn money on it. But don't start, don't go on YouTube to make money, go on YouTube to have fun. That's my, can you say that in bahasa? Ya, membuat YouTube tuh jangan dipikirnya untuk mau kerja, mau cari income. Jadi, YouTube lakukan karena suka, gitu. Yeah, suka, have fun. Ya, suka dan hobby. Ya, seperti aku waktu, kan YouTube aku mulai bikin video, bahkan video, we went to Whistler in 2016. We're not joining ads yet. No, we just, I just doing it for fun to keep the memory. That's it. Yeah, exactly. Like I said. Buat teman-teman yang nanya tiap bulannya berapa, itu tadi, untuk 2.400.000 view, itu aja aku cuma mendapat 725 US. Dan ini video bagaimana pertama bertemu suami. Ini video cuma durasi 6 menit. Dan berapa revenue-nya, berapa pendapatannya untuk total view-nya, oke, 726 dolar. Untuk berapa view-nya, view-nya 2 juta, 2 juta view 400 tuh, itu cuma 700 dolar loh. Tapi itu video dulu ya, itu video 3 tahun yang lalu, tapi, gimana ya, namanya video kan, view-nya nggak langsung del banyak punya aku. Jadi, hitungannya itu ya gimana ya, tiap hari memang ditonton, nah, ngumpul gitu aja. Jadi ya, berapa aku bikin ya, kira-kira aja tergantung. That's right. Well said, Rosita, well said. Ya, jadi ya, nggak, gaji aku, nggak ada seperempat dari gaji suami, gitu aja. Makanya, kita bisa, we can up our house in Canada, because we have simple life. We spend money on our children's education, and that's all that we really do is, you spend money on your children, because we love them so much, we want to give them everything, and that's it, we just have a simple life. Biarpun gajinya segitu, kita rumah juga yang simple, sewa yang sederhana, dan kita juga nggak makan-makan di luar, jarang sekali go out for Sunday night. Like, never, we are in Hong Kong, go out on Sunday night, maybe, mungkin, once. We go, I mean, for me, I like family activities, like going biking, or going walking. Kita nggak pernah, go for, go for, go for. Makanya kita tetap, we can save money, kita bisa holiday, bisa visit Indonesia, itu karena kita have simple life di Hong Kong. dan aku masih bisa kirim uang untuk saudara tiap bulan di kampung, itu karena aku nggak, gimana ya, aku nggak membuat untuk beli make-up, beli macem-macem untuk diri sendiri, untuk hangout, beli coffee di pagi hari. Duitnya tuh aku simpen, aku kasih orang tua, gitu, aku kirim tiap bulan. Ma, terima kasih untuk mengembangkan orang yang sederhana, oke? Dan aku terima kasih maka saya untuk mengembangkan orang yang sederhana. Ma, aku sangat mengcon mother. we are very very much, we are looking forward to coming to Indonesia. we are closer to see something and we are so fo no. It's so jantest. gitu, tas, you know what? I really enjoy Rosita. She speaks from the heart, you know. She speaks from the heart. itu karena apa iklan enggak masuk durasinya yang nonton juga kita enggak tahu jadi ya Hai gimana ya tonton aja video aku gitu ya jadi tiap sekali lagi tiap bulan iklan harga beda-beda tiap minggu juga beda-beda jadi susah ditetap enggak akurat Oke thank you terima kasih